Bantai Timnas Indonesia U17, pelatih Malaysia bantah klon Bima Sakti soal Iqbal Guijangge. Pelatih Malaysia U17, Osmera Bin Omaro, membantah komentar Bima Sakti perihal absennya Iqbal Guijangge dalam match day terakhir grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Hal itu dia sampaikan pas ke Harimau Malaya membantai skuad Garuda dengan skor telap 51 pada Minggu 9 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti sempat menyebut bahwa Iqbal Guijangge punya peran penting bagi skuad Garuda Asia. Kekalahan dari Malaysia tak lepas dari absennya sang pemain yang juga merupakan kapten tim. Namun, pelatih Malaysia U17, Osmera Bin Omaro, tak sepakat dengan Bima Sakti. Menurutnya, absennya Iqbal bukan menjadi keuntungan buat mereka. Menurutnya, semua pemain Timnas Indonesia U17 berbahaya sehingga penting dipikirkan strategi yang bagus. Tidak adanya Iqbal ini tentu terasa kehilangan bagi Indonesia. Apakah membantu atau berubah? Entah. Kata Osmera, seusai pertandingan di Stadion Kansari Bogor Minggu 10 Oktober 2022. Karena kami tidak fokus pada satu pemain untuk menjaganya, sambung Osmera. Iqbal Guijangge tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia U17 dalam match day terakhir karena terkena sanksi larangan bermain akibat menerima akumulasi kartu kuning. Kekalahan ini harus dibayar mahal oleh Indonesia. Mereka dipastikan gagal lolos keputaran final Piala Asia U17 2023 setelah cuma menduduki peringkat ke-7 dalam kelas semain akhir runner-up terbaik. Kegagalan ini amat mengecewakan lantaran Timnas Indonesia U17 sejatinya tampil begitu apik sebelum laga kontra Malaysia. Arkan kakak dan kawan-kawan mampu memborong tiga kemenangan kontra Guam 14-0, Mini Emirat Arab 32 dan Palestina 2-0. Terima kasih telah menonton!